Pemirsa, meski tidak signifikan, harga sawit di Kabupaten Nogan Komreng Ilir mengalami kenaikan. Dengan kondisi ini, petani berharap harga sawit bisa tetap stabil. Harga sawit pekarangan sejak beberapa hari terakhir mengalami kenaikan. Meski tidak signifikan, sebesar Rp50, yakni di harga Rp2.450 per kilogram, petani merasa terbantu karena bisa mendorong perekonomian petani. Irwan, salah satu petani sawit di desa Kertamukti, Mesuji Raya mengatakan, saat ini harga sawit di angka yang cukup baik dan berharap akan tetap bertahan di atas Rp2.000 per kilonya. Ditambahkan Irwan, di lahan sawit miliknya bisa panen dengan hasil 8 ton sawit dan 2 kali dalam 1 bulan. Kami ini anggota KAUD dulunya, tapi sekarang kan yang di luar itu jual sendiri. Ada yang di Garuda, ada yang ke Kelantan Sakti, KS. Kalau sekarang ini panen sedikit sekali ini, karena kita ambil yang di luar bahaya. Ini kebenaran bahaya yang panen. Paling kadang-kadang se-mobil, dua mobil. Beratnya berkisar 8 ton. Kalau pasangan bagus lah, kita memang untuk petani itu kalau bisa harga sawit ini kita bagus kan, stabil. Tak hanya memanen sawit sendiri, Irwan bahkan membeli sawit dari petani lain dengan harga Rp2.000 per kilogram. Karena cukup banyak para petani dari kelompok kooperasi unit desa yang menjual sawit agar terbantu mempermudah dalam pemasarannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.